selamat pagi bagaimana kabarnya pada pagi hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh keceriaan semangat sehingga kita dapat memahami materi atau ilmu yang Bapak akan nanti ajarkan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul jual beli sebelum itu Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu nantinya apabila ada teman kalian yang tidak hadir mohon diberi keterangan atau kabarnya apakah dia itu sakit atau dia itu izin yang pertama Muhammad hadir Pak yang kedua Ahmad saya hadir Pak yang ketiga Udin hadir juga Pak yang keempat Zainal ulun hadir Pak Alhamdulillah Bapak kira semuanya sudah lengkap ya pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini lebih baiknya anak-anak semua menyiapkan peralatan pembelajarannya seperti bukunya kerapian tempat duduknya dan kerapian pakaiannya agar nanti pelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mencetat hal-hal penting apa saja yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini sebelum memulai pembelajaran Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa dipersilahkan ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhurati hasanah wafilna azabannar amin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang jual beli pastinya anak-anak semua sudah sangat familiar ya dengan jual beli ini apakah disini ada orang tuanya yang berprofesi sebagai pedagang ataupun jual saya pak orang tua saya berjualan di pasar nah bagus sekali jadi jual beli ini termasuk dalam muamalah yaitu hubungan sosial antara manusia dengan manusia lain nah jadi diharapkan nantinya setelah belajar ini bisa dipraktekan secara langsung tentang ilmu yang kita pelajari pada pelajaran kali ini baiklah anak-anak dalam pembelajaran kali ini ada beberapa poin pencapaian yang akan kalian capai yang pertama nantinya setelah mengikuti pembelajaran kalian akan mampu menjelaskan apa itu pengertian dari jual beli mampu menjelaskan syarat dan rukun dari jual beli tersebut lalu dapat menjelaskan jual beli yang dibolehkan dalam islam dan yang dilarang dalam islam dan yang terakhir dapat mempraktekan bagaimana jual beli yang benar dalam syariat islam tersebut oke anak-anak sebelum kita memulai pelajarannya disini adakah yang tahu arti jual beli secara bahasa jual beli dalam secara bahasa itu berasal dari bahasa arab yaitu bay'a yang berarti tukar menukar tukar menukar seperti apa udin tolong dijelaskan tukar menukar antara uang dengan barang seperti dengan buku dengan pulpen dan lain sebagainya ya betul sekali jadi jual beli itu berasal dari bahasa arab yaitu bay'a yang berarti tukar menukar nama maksud tukar menukar disini ialah antara uang dengan suatu barang nah uang tersebut dari pembeli dan barang tersebut dari orang yang menjual barang tersebut lalu secara istilah apakah ada yang tahu pengertian dari jual beli tersebut tadi kan jual beli secara bahasa lalu secara istilahnya siapa yang berani siapa jual beli secara istilah bisa berarti tukar menukar antara materi atau uang yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen artinya orang tersebut membeli barang tersebut secara keseluruhan maka orang tersebut berhak menggunakan barang yang telah ia beli dengan sepenuhnya maka barang tersebut bisa dikatakan menjadi hak miliknya dengan seperti itu pak oke jawaban dari izul benar juga jadi jual beli tersebut adalah proses interaksi yang dilakukan seseorang antara penjual dan pembeli yang dimana orang tersebut membeli barang secara permanen dari penjual barang yang penjual barang tersebut menerima uang dari pembeli barang nah itu namanya proses atau jual beli nah bapak kira semua anak-anak sudah memahami pengertian jual beli secara bahasa dan secara istilah lalu kita melanjutkan pembahasan tentang praktek jual beli jadi praktek jual beli ini ada tiga macam anak-anak yang pertama yaitu ada bay'a musyahadah yang kedua ada bay'a mausuf fizimah dan yang ketiga ada bay'a goib nah jadi ketiga definisi tersebut tolong kalian cari apa saja maksud dari ketiga definisi tersebut nanti siapa yang sudah menemukan atau mendapatkan pengertiannya bisa mengacungkan tangan dan bisa menjawab pertanyaan dari bapak yang telah bapak sebutkan tadi tersebut nah bapak beri waktu kurang lebih tiga menit untuk mencari apa saja definisinya dari ketiga praktek jual beli tersebut dipersilahkan anak-anak bay'a musyahadah adalah jual beli komoditi barang yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi artinya penjual dan pembeli itu melihat secara langsung barang tersebut pap batasan musyahadah bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan ma'alum pada komoditi maka dianggap cukup baik dengan cara melihat sebagian ataupun dengan keseluruhan barang tersebut sebagian atau secara hukman seperti melihat pada bungkus contohnya pak seperti melihat sebagian beras dalam praktek jual beli dalam beras yang satu karung tidak perlu melihat seluruh beras dalam karung tersebut nah seperti itu pak penjelasan bayak musyahadah ini saya pak jadi banyak musuh fizzimah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode maklum melalui spesifikasi kriteria atau dan ukuran jadi praktek yang kedua ini hampir mirip dengan praktek salampak jadi orang lain yang membelikan barang tersebut namun disini ada perbedaan perbedaan antara bayak musuh fizzimah dengan praktek salam tersebut mungkin seperti itu saja pak penjelasan dari saya saya pak jadi jual beli atau bayak goib adalah jual beli community yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya menurut Qawul Azhar dalam mazhab syafi'i praktek demikian hukumnya tidak sah karena termasuk bayak al-garar atau jual beli yang mengandung unsur penipuan sedangkan menurut Mukkabil al-Azhar dan Aymah salah sah tiga imam mazhab selain imam syafi'i bayak ogaib sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari barang tersebut misalnya seperti cirinya atau jenis dan berat dan sebagainya nah jadi seperti itu pak alhamdulillah nah betul jadi praktek jual beli tersebut terbagi dalam tiga macam yang pertama jual beli secara langsung atau penjual dan pembeli melihat barang tersebut secara nyata seperti contohnya tadi itu kan ada beras di dalam karung nah orang pembeli tersebut dapat melihat langsung berasnya seperti apa dan banyaknya seperti apa nah jadikan penjualan pembeli tersebut melihat secara langsung berasnya lalu yang kedua jual beli seperti dalam akad salam nah seperti itu lalu yang ketiga ada jual beli bayak goib atau barangnya tersebut tidak ada di tempat nah maka disini bisa menjadi penipuan maka kalau ada penipuan maka itu jual beli yang tidak dibolehkan namun apabila penjual dan pembeli mengetahui ciri-cirinya syarat-syarat barang tersebut maka hukum jual beli tersebut boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak ada unsur penipuan di dalamnya oke anak-anak selanjutnya kita akan membahas rukun dan syarat dalam jual beli nah disini kan kalian sangat familiar ya dengan jual beli adakah yang tahu rukun jual beli apa saja ayo saya pak jadi rukun jual beli itu ada lima yang pertama penjual dan pembeli atau yang biasa disebut dengan akhidayan atau orang yang bertransaksi lalu ada sigut yaitu ucapan serang terima atau ijab kobol seperti saya jual dan saya beli nah seperti itu lalu yang ke empat ada barang yang kelima ada uang atau pengganti barang tersebut nah mungkin seperti itu jawaban dari saya alhamdulillah ya betul juga wah ini kan anak-anak bapak ini sudah pintar pintar semuanya insyaallah nah jadi rukun jual beli itu ada lima yang pertama penjual yang kedua pembeli nah itu disebut dengan orang yang berakat atau akhidayan nah lalu ada sigut atau ucapan serah terima misalnya saya beli barang ini dan saya jual barang ini nah seperti itu lalu yang keempat ada barang yang dibeli nah yang kelima ada nilai tukar atau pengganti barang atau yang biasa kita kenal dengan uangnya nah jadi ada lima tersebut rukun dari jual beli nanti syarat jual beli kalian cari saja di dalam bukunnya bisa dipaham ya anak-anak lalu selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang hukum jual beli jadi hukum jual beli ini ada beberapa macam ada lima nah adakah yang bisa menyebutkan apa saja hukum jual beli tersebut ayo saya pak nah jadi hukum jual beli itu ada lima yang pertama wajib yang kedua sunah yang ketiga makro dan haram ya nah tapi tadi kan kurang satu ya yang pertama itu ada wajib yang kedua ada sunah yang ketiga ada makro nah yang keempat ada mubah artinya boleh yang terakhir ada haram nah jadi jual beli yang wajib seperti menjual makanan kepada seseorang yang apabila dia tidak memakan barang tersebut dia akan mati nah maka hukumnya menjadi wajib kalau hukum jual beli yang sunah seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika diberangi dengan niat yang baik nah misalnya membeli baju koko untuk beribadah di masjid nah maka itu boleh beli saja dan hukumnya sunah lalu yang ketiga ada makroh seperti menjual setelah azan sholat pertama pada sholat jumat nah itu maka hukumnya makroh lalu ada mubah nah mubah seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarangi dengan niat yang baik nah itu hukumnya makroh atau bisa dengan mubazir nah maka apabila barang tersebut di rumah sangat banyak maka itu bisa tidak digunakan maka bisa menjadi mubazir atau mako lalu terakhir ada haram seperti menjual setelah azan kedua sholat zumat atau menjual barang-barang yang dapat membahayakan seperti khomar atau obat-obat terlarang lainnya nah jadi seperti itu ya anak-anak hukum dalam jual beri Alhamdulillah kita tadi kan sudah membahas tentang pengertian jual-beli syarat dan rukun jual-beli hukum jual-beli dan praktek jual-beli nah disini bapak ada memiliki tayangan video mohon diperhatikan karena ini sangat bermanfaat ketika kita dalam berakat nah bagaimana akat jual-beli atau praktek jual-beli yang benar wah harinya sudah malam mana tidak ada minuman lagi baik saya belanja aja jalannya sepi lagi alhamdulillah ada supermarket hai mbak nah saya ambil minuman aja satu juga cukup berapa mbak 20 ribu saya beli ya mbak 20 ribu terima kasih mbak iya saya jual kembali lagi ya mas untuk belanja lainnya terima kasih oke anak-anak selanjutnya kita akan membahas permasalahan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita kan kalian sudah paham dan mengerti tentang hukum pengertian jual beli syarat dan hukum dan lain-lain semacamnya nah jadi biasanya di masyarakat itu sekarang ini telah viral ya atau orang berbelanja dengan aplikasi atau dengan sistem online nah apakah berbelanja dengan sistem aplikasi atau online tersebut boleh nah bapak disini memberikan waktu kepada kalian 5 menit untuk mencari jawabannya bisa dengan mencari di buku atau di referensi lain atau bertanya dengan kawan-kawannya lain saling berdiskusi ya boleh-boleh saja nah bapak beri waktu 5 menit nantinya apabila telah selesai setiap orang menyampaikan pendapatnya bisa dipahami anak-anak waktunya dari sekarang silahkan nah waktunya sudah 5 menit jadi siapa yang ingin menjawab pertanyaan tadi terlebih dahulu ayo silahkan menurut saya boleh pak hukum akhat atau transaksi jual-beli melalui alat elektronik itu hukumnya sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat barang tersebut yang diperjual-belikan atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya serta memenuhi syarat syarat dan hukum jual-beli dengan dasar pengambilan hukum syariat islam nah jadi menurut saya itu boleh jual-beli dalam sistem online atau dalam aplikasi yang sekarang ini telah marak terjadi kalaunya menurut saya juga boleh pak dalam pandangan mazhab imam syafie dalam perkara perdagangan barang yang diperjual-belikan itu disyariatkan atau disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan atau goror dalam jual-beli karena rasulullah melarang praktik tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan rasulullah melarang jual-beli yang didalamnya terdapat penipuan dalam arti lain apabila barang tersebut diketahui ciri-cirinya jenisnya dan lain sebagainya dan itu diberitahukan oleh penjual barang maka itu tidak ada proses penipuan di dalamnya mungkin seperti itu saya setuju dengan pendapat kawan saya tadi namun permasalahannya jual-beli online ini banyak barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan pesan yang datang di tempat kita nah hukumnya itu kan seperti penipuan lalu menurut kalian bagaimana apakah itu termasuk jual-beli yang tidak boleh dan bagaimana solusinya ayo siapa yang menjawab silahkan menurut saya kembali lagi ke hukumnya bahwasannya apabila terjadi penipuan maka hukum jual-beli tersebut itu diharamkan dalam proses jual-beli namun apabila tidak ada proses penipuan maka hukumnya boleh-boleh dan sah saja walaupun jual-belinya dalam aplikasi online atau dalam sistem aplikasi yang sekarang ini marak terjadi di kalangan kita dan bahkan aplikasi online ini itu banyak juga memberikan manfaat bagi kita pak seperti kita tidak harus mendetaki ketokonya kita bisa belanja dengan mudah tanpa harus keluar kota misalnya barangnya itu yang jauh mungkin seperti itu pak jadi kesimpulannya menurut saya itu hukumnya boleh asalkan tidak ada proses penipuan izin menambahkan pak oleh karena itu ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar terjadi agar terhindar dari proses penipuan dalam praktek jual-beli online yaitu kita memastikan terlebih dahulu toko online yang kita ingin melakukan jual-beli bahwa toko online tersebut benar-benar menyediakan barang yang bagus yang sesuai dengan apa yang kita pesan lalu yang kedua kita dapat melihat komentar-komentar dari pembeli sebelum kita terhadap toko tersebut nah maka apabila toko tersebut mendapatkan rekomendasi yang baik nah maka kita bisa membeli di toko tersebut apabila banyak komentar yang buruk terhadap toko tersebut misalnya keterlambatan barang atau barang yang tidak sesuai nah maka kita memilih di toko yang lain saja lalu yang ketiga sebaiknya kita melakukan proses akadnya itu ketika barang telah sampai nah apabila barang sesuai dengan yang kita pesan maka kita naserahkan uang kita apabila barang itu tidak sesuai maka kita minta kembalikan saja barang dan kita minta yang baru atau yang sesuai dengan pesanan kita nah mungkin seperti itu pak agar tidak ada proses penipuan dalam transaksi jual beli online sekarang ini mungkin seperti itu nah permasalahan selanjutnya anak-anak kan sekarang ini semua sudah menjadi canggih atau modern sehingga ada mesin otomatis atau mesin penjual secara otomatis yang dimana kita hanya memasukkan uang atau kartu ATM kita ke dalam mesin tersebut nantinya mesin tersebut akan mengeluarkan makanan atau minuman yang kita pesan nah itu bagaimana hukumnya karena kan mesin tersebut tidak ada penjualnya atau orang yang akan berakat nantinya dan tidak ada proses terjadi akat atau secara terima barang tersebut nah hal itu menurut kalian masing-masing seperti apa hukumnya apakah itu boleh atau tidak boleh cari dan nanti apabila sudah dapat saya akan acungkan tangan dan jawab pertanyaan yang satu ini izin menjawab nah jadi menurut saya permasalahan dari mesin penjual otomatis menurut saya hukumnya itu tidak kesah pak karena itu tidak ada penjual dan tidak ada akat atau serah terima barang tersebut nah karena kan di syariat islam hukum jual beli itu hukumnya ada lima yang pertama penjual yang kedua pembeli yang ketiga sigot atau ijep kobol yang keempat barang dan yang kelima itu alat tukar atau uangnya nah maka menurut saya sendiri itu hukumnya tidak kesah pak karena tidak memenuhi kriteria dari hukum jual beli tersebut nah mungkin seperti itu izin izin mengoreksi pak menurut pendapat saya pribadi bahwasannya jual beli melalui mesin penjual otomatis itu boleh-boleh saja menurut pendapat ulama malikiyah dan hanafiyah karena kan ada jual beli itu dengan cara muatwah artinya ada tiga pak yang pertama penjual mengatakan saya jual beli lalu kata pembeli tinggal mengambil saja barangnya dan menaruh uangnya saja nah maka seperti itu boleh lalu yang kedua pembeli mengatakan saya beli lalu penjualnya cukup menyerahkan barangnya saja lalu yang ketiga penjual dan pembeli tidak mengucapkan apa-apa namun proses barang tersebut diserahkan dan uang tersebut diterima oleh penjual barang maka ketiga cara ini boleh-boleh saja nah sesuai dengan seperti mesin otomatis tersebut atau pembelinya kan saya beli barang ini lalu mesin otomatis tersebut hanya mengeluarkan barang saja dan kalau hal tersebut sudah masuk di kalangan masyarakat maka seperti itu hukumnya boleh-boleh saja pak nah mungkin seperti itu pendapat saya nah pendapat dari kalian itu berbeda-beda ada yang mengatakan jual belinya tidak sah ada yang mengatakan sah dan boleh-boleh saja nah jadi yang benar seperti ini kalau kita lihat dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu mengatakan boleh karena ada transaksi muatoh ya kata teman kalian tadi muatoh ada transaksi yang boleh apabila salah seorang saja mengucapkan saya jual dan yang satunya langsung mengambil barang tersebut atau keduanya tidak mengucapkan apa-apa namun barang tersebut dan uang tersebut terjadi pertukaran nah setelah itu boleh-boleh saja namun kalau menurut mazhab syafi ayah mazhab yang ada di kalangan kita itu harus mensyariatkan adanya ijab kobol atau ucapan secara terima barang karena untuk kehati-hatian maka dari itu kita sebaiknya mengikuti cara yang lebih berhati-hati dalam proses jual beli barang ini nah mungkin seperti itu ya anak-anak penjelasannya nah dapat dia pahami anak-anak jadi kesimpulannya pembelajaran pada pembelajaran kita pada kali ini hukum jual beli itu boleh asalkan tidak mengandung unsur-unsur penipuan atau merugikan salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembelinya nah jadi disini siapa saja yang ingin belanja online atau menggunakan aplikasi itu boleh-boleh saja anak-anak Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai tentang materi jual beli anak-anak semoga ilmu yang kita dapat itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan memperingatkan bapak pribadi kepada anak-anak semua agar selalu belajar dan belajar bukan hanya di sekolah saja tetapi dirubah juga jangan sampai kalian main hp saja atau bermain main saja tapi sisipkan waktu untuk belajar mungkin sampai disini saja pembelajaran pada pagi hari ini yang dapat saya bapak sampaikan salah dan hilaf saya memohon maaf yang sebesar sebesarnya kepada kalian semua dan bapak meminta terima kasih banyak atas kalian yang telah memperhatikan jalannya pembelajaran pada pagi hari ini semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari bapak akhiri dengan menutup dengan mengucap Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh